Intro Halo hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dari saya Gita kembali bersama anda masih di E-Celebrity. Ups bukan gosip tapi dijamin bakal asik. Nah kalau kita bicara soal ya pandemi yang saat ini sih kita sudah masuk ke fase ataupun ke situasi yang namanya new normal ya. Udah agak banyak kelonggarannya tapi tetap kita harus jaga ya agar tidak sampai masuk lagi atau datang lagi yang namanya gelombang kedua dari pandemi ini. Nah ini dia ya banyak cerita seputar kemarin waktu masih PSBB tuh ya banyak mereka yang tidak bisa ketemu sama keluarganya. Kenapa? Karena tempat kerja yang berjauhan. Contohnya disini ada selebriti kita Pasya Ungu ini kan beliau ada di Palu ya sementara keluarganya ada di Bogor. Katanya sih sampai dua setengah bulan ya wakil wali kota Palu ini gak bisa ketemu sama keluarganya. Nah kira-kira rasanya seperti apa? Rasanya seperti apa? Kita simak aja yuk pada visual yang berikut. Palu kan tidak memperlakukan yang namanya logda. Kita tidak memperlakukan yang namanya logda tapi kita menerapkan pola-pola dalam rangka untuk menghubuskan mata rantai. Salah satu diantaranya adalah menutup jalur udara, darat dan juga laut. Nah itu kemarin tuh gak bisa pulang-pulang karena memang situasinya lagi jalur udara ditutup. Dan kedua, kalaupun dibuka kayaknya gak mungkin juga kita pulang ke Jakarta kemarinnya karena situasinya malah lagi merusik. Tidak COVID seperti itu. Tepatnya sih dua bulan setengah. Nah dua bulan setengah. Saya hitung itu kurang lebih 17-18 hari. Muri, muri banget, muri banget. Apalagi kan Bogor, zona merah. Terus kan PSBB gitu kan. Harumah kan di Bogor kebetulan. Jadi waktu kita denger, apalagi kolega kita juga Pak Walinya juga positif. Kita bayangin aja, wali kotanya dia positif nih gimana ya kan, gimana masyarakat gitu kan. Makanya saya wanti-wanti ke TAD kemarin gue, jadi jadi kemana-mana kudai. Kudai di rumah aja, anak-anak juga gak usah kemana-mana. Bahkan saking murinya keluar rumah juga gak perlu. Iban keluar pagar juga jangan deh. Cuma kan dia menjadi pos malam, yang namanya Bogor ke rumah tangga kan pasti ada aja. Besoknya kan busanya pasti keluar. Nah itu Pampersnya tidak lah itu kan. Makanannya kan, ya salah satu tidak yang preventif. Tidak kan, sebenarnya tidak, dengan stay at home aja itu udah salah satu upaya kita untuk bagaimana anak-anak keluarga ini aman dulu, bukan? Iya, yang pasti kena sanya kan, soalnya pas belum buah saat kemarin udah dikebareng. Kebaran ini sudah berkurang gitu, sedih. Cuman ya gini-gini lagi, karena kan Mas Pase juga kerja ke sana. Tunggu-tungguan juga pengembangan, gak ada ya. Sebelumnya sempet Mas Pase nyaruh ke Palu, katanya ke Palu dulu, pas lagi ada COVID-nya belum banyak gitu ya. Tunggu-tunggu ke Palu dulu terbang ke sana. Cuman mikir lagi takutnya. Nah, kita kan gak pernah tahu. Tiba-tiba kan kemarin tidak ada penerbangan, kalau misalnya ada ke Palu pasti gak bisa pulang lagi. Coba, kan gak bisa kumpul sama anak-anak. Jadi, ada lagi dikumpul ke pulang, terus di rumah, sama anak-anak, terus masuk ke pulang ke sana. Tapi yang sama-sama, ya setelah 2 bulan itu ya, belum dikumpul. Jadi, bisa kumpul, kumpul sama anak-anak, ke pulang ke pulang-pulang lagi ke rumah lainnya. Terus juga, apa ya? Kita kumpul bareng, lalu full time lah sama Daddy, belum pulang lagi ke rumah lainnya. Sejujur aja gak kemana-kemana sebenarnya. Di rumah aja, paling kumpul kalau ada teman mau datang, ya kita kadang-kadangan di rumah. Jadi, kayak gitu sih. Tapi gak, jujur-jur baru ini nih. Keluar ini. Keluar ini. Ya bener-bener keluar yang ke tempat orang yang baru sekarang. Itu kan kita cenderung lebih, lebih pikirin gimana dia safe. Kita safe. Itu aja. Walaupun di dalamnya ada balutan-balutan kerimbuan, ketanganan itu lagi. Tapi pada Presiden. Jadi, waktu itu sebenarnya agak-agak berasa sih. Karena setiap hari kan kita aktifkan. Aktifitasnya kan bersegitu. Terus di hari juga, ya dengan aktifitas dia sendiri yang bisa dilakukan di rumah juga alhamdulillah jalan aja. Anak-anak juga udah biasa di rumah. Jadi, gak ada yang terlalu berbeda sih. Cuma, persoalannya gak ketemu aja. Sayanya, maksudnya. Mas, dirinya dulu langsung disambut kan. Dian semuanya, ini, 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 ini. Buat bikin semuanya. Maminya gak boleh meluk. Anak-anak semua. Jadi, makanya kami sama anak-anak dulu. Terus, kita bikin kualitas yang berdua untuk terima Jakarta. Ya, biar. Ya, kan-kan-kan senang ya. Katanya kan dia anak-anak, apa sih? Aduh, cewe gak boleh. Iya. Iya, itu kalau misalnya aku. Aku salam aja, belum dadinya. Dia bilang, no, no dadi, no, no, no dadi. Jadi, harus dia aja yang puluhin dadinya. Kailah sih, kailah. Kailah. Ya, gak tau ya, saya juga kaget juga sih. Wah, too bad. Too bad gitu kan. Biasanya kan kalau, kalau sering ketemu, malah dia biasanya gak mau ikut. Terima kasih baru ketemu. Oh, iya. Gak boleh, mau ini gak boleh peluk. Gak boleh, kalau ini gak boleh peluk. Gak salah. Jadi, dia yang mau gendong terus sih. Ya, seperti itu. Anak-anak tuh udah tau. Gak boleh, gak sih. Udah tau kalau saya mau berangkat kebadi, dia gak tau. Kalau saya udah mulai, bisa tuh mau pakai batik lagi. Yang mau pakai, wah, jadi mau kebadi ya? Jadi mau kerja ya? Iya. Iya. Ini balik sendiri ya? Ha? Bari kebadi sendiri. Bari kebadi sendiri. Bari kebadi sendiri. Ya, luar biasa sekali ya. Kalau kita membayangkan 2,5 bulan gak ketemu keluarga, pasti kangennya kayak apa itu. Dan kita lihat lagi ya, sampai anak-anak aja berat banget mau ngelepasin papanya. Hmm, sedih. Tapi gak apa-apa ya. Dengan adanya pandemi ini, kita jadi sadar betapa berartinya keluarga. Yang pasti kita sama-sama jaga supaya kita dan keluarga tetap sehat dan terlindungi dari si Covid-19 ini. Yuk, sama-sama kita putuskan, benar-benar putuskan rantai Covid-19 bersama-sama dengan mematuhi anjuran dan protokol yang diterapkan oleh pemerintah. Masih ada lagi dari Selebrity Indonesia. Jadi tetap di mana? Tia Selebrity. PEMBICARA 1 Terima kasih.